Intro Bersiap, dan ini dia Umpan kali ini masih malik, ini tujuh pemirsa Kita lihat, angkat bola dan Oh, berbahaya, Ivan Carlos Belum kenap Satu menit Tapi peluang yang dihasilkan Melalui Ivan Carlos Harus hati-hati lini pertahanan Bagaimana Muhammad Ridho Tadi tidak lengket menangkap bola Baik sekali, ini bisa Jajah, mencoba kombinasi umpan Masih jajah, bahaya David Wally Baik sekali, kombinasi umpan Tidak terburu-buru Umpan 1-2, kreativitas Coba ditingkatkan oleh Madura United Di akhirnya dengan syuting yang sayangnya Tidak terlalu keras Kebahaya Abioso Angkat bola kembali Oh, terlepas Sikabu Masuk pemirsa Wow, 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 wow Tendangan yang tidak diduga-duga Ketika bola muntah Langsung tadi disambar oleh Ahmad Virul Walidan Gol, 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 gol yang sangat-sangat super Bjorn Satu nol untuk Persela Lamongan Unggul atas Madura United Ya, fantastis Setelah bagaimana aksi yang sangat baik dari Virul Walidan Keputusan untuk melakukan eksekusi langsung Berbuah manis Terjadi deflection memang Sehingga bola sudah sekali untuk bisa diukur Bisa ditakar oleh Ridho Dan kita lihat inilah gol pertama dari Virul Walidan Kejutan tentunya baru menit kelima Masuk ke-6 Kumpan dari sisi sebelah kiri Ada sapuan bola yang kurang sempurna tadi dari Novan Sehingga memberikan upaya Ataupun juga kesempatan bagi Virul melakukan syuting Ya, tidak terbaca, tidak terdeteksi Pergerakan tadi dari Ahmad Virul yang begitu maju Kemudian bola juga kebetulan mengarah langsung Dibayang-bayang oleh Fahruddin Masih Ivan Karus berbayang Ivan Karus Hampir tadi Memaksakan dari sudut yang begitu sempit Dan begitu repot tadi juga bagaimana dicoba dibayang-bayang oleh Fahruddin Oh, berbahaya kali ini jabar di sana Gian Zola coba membuka ruang Di sisi kiri kita saksikan pemirsa Berbahaya Abiyoso Satu, tendangan keras Kaki kiri Langsung juga mengarah kepada Muhammad Ridho Dan masih bisa ditepis dari bola keras dari Abiyoso Jajah sudah membuka ruang Baik sekali, 4-1-2 Jajah Dan David Lali di sana David Lali Tadi langsung kirimkan sebuah empat crossing Yang tidak terlalu tinggi Tapi Dennerson ada di posisi yang pas untuk menghalau bola Ini dia kompilasi yang sangat baik sekali Betul, permainan 1-2 yang sangat menarik Yang sangat impresif Tadi kita lihat ada gestu dari Jajah Setelah ini kita lihat Zainuri kali ini puasai bola Bola upan jauh Ivan Carlos yang dituju Ivan Carlos Tadi Sundulan langsung rupanya Akurat, on target Tapi tidak terlalu keras Iya, betul Baru kali ini ya Setelah Memasuki menit-menit Akhir bahwa pertama Ini on target pertama sekiranya dari Carlos Ada David Lali di sana Pemirsa Berbahaya David Lali Berduelnya bersama Dennerson Kirimkan sebuah empat Masih lagi-lagi Zainuri Berada di posisi yang pas Dan dihalau saja Keluar oleh Jabar Sarsa Iya, permainan counter to counter ya Sangat menarik ya Saling serang, silih berganti Dan ya Edwin bersamaan Ya, nggak berasa ya Pemirsa Tiba-tiba udah di piop aja Padahal tadi seru 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 sekali Kita akan bahas seru pertanyaan yang memakai yang pertama Di studio tentu saja Saya nak saksikan Berapa pesan-pesan berikut ini 40 menit babak yang kedua Kita akan saksikan Sama-sama Kita lihat Sebuah umpan jauh lagi Menuju kepada David Lali Pemirsa David Lali David Lali Baik sekali David Lali Kirimkan sebuah umpan Alvin Masuk Pemirsa Oh Luar biasa Tidak disangka-sangka Ada di posisi yang tepat Untuk meneruskan sebuah umpan Dari David Lali Dimana Alvin berdiri bebang dan hanya tinggal meneruskan lewat Sundulan sedikit saja tentuhan Sehingga Madura United mampu menyamakan pendudukan menjadi satu-satu Kita lihat siapa yang akan diberikan Malik Risadi Malik Risadi angkat bola Berbahaya Dan Oh Ada apa ini Madura United Sampuan yang tidak bersih Ada jabar di sana Mengapa bisa terjadi Pemirsa Sangat disayangkan Jabar tidak terlalu keras Tapi akurat Sehingga kembali membuat perserah langongan unggul Dua Satu Ivan 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 Carlos Apa yang terjadi Muhammad Ridho Melanggar laju dari Ivan Carlos Dan menghasilkan panjangan penalti Oke Ivan 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 Carlos Sikap Gagal memirsa Membentur Tiang gawang Sembelah kiri Dari Muhammad Ridho Kita lihat Dalam tayangan ulang Boom Iya itu dia Aduh sayang sekali UK Iya Randy Karama kembali lagi kepada Jajah Jajah Ini saya kira keputusan yang memang harus diambil Karena sudah dua tiga kali Melawan posisi kanan kiri Posisinya tetap utuh ya Artinya Konsentrasi dari pertahanan perserahannya sangat solid ya Jajah Lolos dia Bayu Gatra Asep berlihat Apa yang terjadi Hati-hati Oh kartu merah Oh Akbar Kartu kuning kedua Sehingga harus keluar lapangan Sangat disayangkan Itu Pemain yang baru masuk di bawah kedua Menggantikan Sebagai pemain pengganti Apa Jajah kali ini Sedang mencoba Konsentrasi Jajah Wow Wow Luar biasa Jajah kali ini pemilsa Mencetak gol Melalui tenjangan bebas Nanti kita akan lihat Apakah memang berbelok arah Atau memang langsung menukik tajam Dalam sebuah jarak yang cukup jauh Iya kita lihat Terkecoh penjenggawang Dwi Kuswanto Oh ada gerakan Ataupun juga Sentuhan dari Ahmad Bustomin Ya membelokkan arah Dan mati langkah Dwi Kuswanto Ini dia Masuk tuh bola Jajah upan terobosan Terbaca tapi pemirsa Kita lihat Ya lagi-lagi keluar Dan selesai sudah pertandingan Dua-dua Jangan kemana-mana pemirsa Tentu saja keseruan Pertandingan Babak yang kedua tadi Kami masih akan bahas Di studio bersama UK Setelah pesan-pesan berikutnya Masuk binat Jangan kembali Banka